Halo Sobat Visi, kembali lagi di channel youtube kami Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat output hasil ronsen dalam format daikom Ingin tau bagaimana caranya? Yuk simak videonya sampai akhir ya Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Pertama-tama, kita cari data pasiennya terlebih dahulu Kemudian, pada study summary, terdapat gambar kecil Klik tahan, lalu tarik ke bawah Pertama, kita akan contohkan bagaimana membuat output dalam format daikom Caranya, klik daikom file output Kemudian, pilih lokasi penyimpanannya Kita contohkan, simpan ke dalam harddisk eksternal Kita buat folder baru Kita beri nama daikom Nah, begitulah tadi Cara membuat output hasil ronsen dalam format daikom Semoga video ini bermanfaat Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!